Pertemuan dengan Ruta Besar Palestina di New York untuk membahas mengenai masalah isu Palestina. Kenapa pertemuan dengan Ruta Besar Palestina di New York? Saya letakkan sebagai pertemuan pertama dari rangkaian pertemuan-pertemuan yang akan kita lakukan, yang akan saya lakukan selama kurang lebih 4 hari ini di New York. Itu untuk menunjukkan bahwa isu Palestina menyebabkan prioritas politik luar negeri Indonesia dan bukan hanya di politik luar negeri tetapi selama kita menjadi anggota Dewan Keamanan, isu Palestina juga akan menjadi prioritas. Nah, tadi kita bicara mengenai masalah beberapa hal, beberapa perkembangan dan kita minta masukkan juga dari Palestina mengenai hal-hal yang dapat kita perjuangkan bersama selama Indonesia duduk di dalam Dewan Keamanan PBB. Yang kebetulan pertanggal 15 Januari kemarin, Palestina juga menjadi ketua dari G77. Oleh karena itu, pada kesempatan tadi Indonesia juga menyampaikan hukuman Indonesia terhadap keketuaan Palestina di dalam G77. Nah, beberapa hal yang diharapkan dari Palestina adalah, pertama sebenarnya apresiasi, Palestina sangat mengapresiasi konsistensi posisi Indonesia, posisi pemerintah Indonesia untuk terus membantu. Karena dia sedang menjadi ketua G77, maka dia diberi juga pangkat setingkat dengan menteri. Ini sesuatu hal yang baru, dan ini pertemuan saya yang pertama dalam kapasitas Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Pertemuan saya pertama dengan Palestina sekali lagi. Ini menunjukkan pentingnya, atau menunjukkan Indonesia ingin betul-betul memberikan kontribusi untuk membela hak-hak rakyat Palestina. Saya kira kita tahu ya, kita dengan OKI, OKI itu kan sebuah organisasi, sebuah organisasi untuk kerjasama negara-negara muslim. Jadi, saya kira tanpa perlu disampaikan kembali, publik tahu bahwa kita selalu bersama dengan negara-negara muslim untuk memperjuangkan kepentingan kita, untuk meningkatkan kerjasama. Jangan lupa, OKI itu adalah kerjasama. Kerjasama yang ditekankan, karena kita yakin bahwa negara-negara muslim memiliki kemampuan yang cukup banyak untuk saling membantu. Dan kalau kerjasama ini dapat dilakukan dengan baik, saya yakin bahwa kesejahteraan negara-negara muslim akan lebih baik lagi. Dan di dalam OKI, saya kira semua negara OKI tahu bagaimana posisi Indonesia, bagaimana kontribusi Indonesia. Kita aktif, sangat aktif di OKI. Dan yang membedakan, kalau boleh dibilang bahwa, atau bukan yang membedakan, tetapi yang menjadi ciri khas Indonesia adalah terus berusaha untuk menjembatani. Apabila terjadi perbedaan-perbedaan, karena sangat normal di dalam satu organisasi, dalam satu kelompok, banyak sekali perbedaan. Intinya adalah kita ingin terus menunjukkan kepada dunia bahwa posisi kita selalu bersama Palestina. Sehingga ini dapat dilihat misalnya, pada saat Palestina memerlukan untuk melakukan lobby dengan satu negara misalnya. Maka dalam banyak hal, Palestina datang ke Indonesia atau bicara dengan Indonesia untuk menyampaikan, tolong dong saya diteman untuk melakukan lobby dengan negara tersebut. Ini menunjukkan trust yang tinggi terhadap Indonesia. Jadi tidak hanya mendukung dalam arti perjuangan untuk mendapatkan hak-haknya itu sendiri, tetapi bahkan dalam rangka melobby negara-negara yang katakanlah posisinya kurang menguntungkan atau kita ingin mengajak negara tersebut untuk bersama dengan kita berpihak kepada Palestina, itu Indonesia termasuk negara yang selalu diminta untuk menemani Palestina. Kita belum tahu nanti yang akan pop up seperti apa, tetapi dengan pertemuan pagi ini saya kira kita sudah punya pemahaman yang sama. Apa yang diharapkan oleh Palestina seperti apa, dan dengan kita tahu harapan Palestina, kita akan lebih mudah untuk mengatur posisi selama dua tahun. Masalah pengungsi yang telah hal ini khususnya yang dikelola oleh UNRWA, kita tahu bahwa tahun lalu karena ada pengotongan, ada masalah pendanaan, maka kita harus lebih memberikan perhatian, memberikan kontribusi yang lebih kepada UNRWA, dan Indonesia juga sudah memberikan kontribusi yang berlipat-lipat. Oleh karena itu, untuk tahun 2019, masalah yang sama akan dihadapi, ada kekurangan dana yang diperlukan oleh UNRWA untuk mengelola pengungsi yang jumlahnya lebih dari 5 juta tersebut, dan tadi saya sudah sampaikan bahwa Indonesia siap untuk memberikan kontribusi, paling tidak seperti kontribusi yang kita berikan pada tahun 2018. Jadi, pertemuan tadi sangat penting karena sebelum kita memulai pertemuan-pertemuan di dalam Dewan Keamanan BPP terutama yang menyangkut masalah timur tengah, khususnya mengenai masalah Palestina, kita antara Indonesia dengan Palestina sudah ada satu pemahaman yang sama mengenai isu-isu yang kemungkinan akan muncul, dan harapan Palestina terhadap Indonesia juga sudah disampaikan. Terima kasih telah menonton!